YNS Center menggelar maulid Nabi Besar Muhammad di Geraha YNS Banjarmasin, Jumat Petang. Selain gelar maulid, ada hal menarik dalam kegiatan ini yakni hadirnya tiga calon wali kota Banjarmasin, yaitu Muhammad Yamin, Mukhyar, dan Aripinor yang diwakili oleh Akbari. Ketiga calon wali kota ini sengaja diundang oleh founder YNS Center untuk bersilatur lahmi dan mencairkan persaingan pilkada. Haji Iyun menambahkan, seand untuk mencairkan suhu politik dalam pilkada, tiga calon ini sengaja dipertemukan untuk memberikan contoh kepada para pendukung masing-masing calon agar bisa menurunkan panasnya persaingan dan mewujudkan pemilu damai. Jadi kan GNS Center kan kita, semua kan kita keluarga, kita bersama berbuat baik, yang mana kan tadi juga Allah Allah, Allah Habib, Allah Alimulama, tokoh-tokoh masyarakat, wadah hadir, dan juga Allah Allah saudara-saudara kita yang mana ikut, ikut di pilkada, tetapi pilkada panjang masing-masing, menggunakan tadi juga hadir, karena itu tadi, karena kekeluargaan, lagi tidak ada, maksudnya, usul politik sama sekali. Ya tentunya, tadi saya sudah berpesan, sama saudara-saudara kita, bahwa saya satu semangat untuk mereka istri yang berhidup, untuk bisa mereka bersama-sama dapat jalan menurut Allah dan ikat bukan saja, dan juga, sebetul saya, untuk bisa kampanye damai, karena tidak ada, apa itu, berdasarnya black camp, atau apa, kita sama-sama, ya, karena kan mereka jalur, dalam pemimpin, ya, untuk bisa, ya, apa, kepala daerah. Semua calon, tadi kan ada kebari, ada Pak Amin, ada kami, ada Pak Ibro, yang akan menyerahkan ke Amin. Tuhan yang luar biasa, kita bisa mempertemukan para bakal calon, ya, disini, apresiasi, lah, untuk keinginannya, dalam perangkulannya, bisa berjalan dengan nyaman, dengan siap kursi, tidak saling menghujat, tidak saling menjeritkan, beda-beda pilihan boleh, tapi jangan jadi. Saling merangkul. Ya, saling merangkul. Pendangan dari Senter, dalam langkah memperingati maupun dari Muhammad SAW, dan sekaligus juga ada acara haul beliau, ya, ada haul warga beliau perlu besar dari Senter, Alhamdulillah, terima kasih, namanya. Inilah, dalam senaga bunda, kita semua saja, bahwa beliau sebagai arifat bunda, berlalu ingatakan bahwa begitu, indah, waktu itu tamai, jadi, memang, tidak satu-mata, harus salah satu, ya. Tapi memang harus dikat-tiganya, yang berlalu ingat, mungkin, ya, saling, apa ya, kita tidak ada antara belakas dengan pasangan cara yang lain, ya, karena memang semuanya, itu sama-sama calon pemimpin alami baik, semuanya akan yakin memadukan kota penyakmasi, dan akan mesejahterakan masyarakat. Selain menggelar acara maulid Nabi Muhammad, YNS juga menggelar haul dari bunda sang founder, yakni Almarhum Hajah Nur Hayati Binti Anang Dullah, dan ayah mertua, yakni Almarhum Sutomo Suratman. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.